Selamat datang kembali kembali di Time Out Terima kasih Terima kasih Itu adalah salah satu passion gue juga Jadi didoakan saja agar channel ini bisa terus hidup Amin Oke Comment of the day Maaf gue gak sempet nyari hari ini Kita langsung selesai ke Rock and Troll Rock and Troll hari ini of course Quotenya Bruce Brown dong Ditaruh di Jumbotron-nya Tidy Garden Gue tadi pas liat ini Oh my god This is a smart move Ini pasti si Bruce Brown juga ngeliat What the fuck Kenapa coach gue dipasang disini Ini lucu aja sebenernya gue untuk trolling lawannya juga Mengingatkan juga Kalau ada orang yang ngomong seperti ini Dan di Amerika culture-nya is fine Kayak gini gak sensitif Dan juga gak di take it personal This is just you know fun and game Agar fansnya juga terhibur Pasti tertawa juga pas ngeliat hal tersebut Jadi semoga One day Hal kayak gini bisa di install juga di Indonesia sih Amin Agar Indonesia gak terlalu sensitif-sensitif banget lah ya Hal-hal kayak gini Apalagi wantar tim-tim udah punya home sendiri sih Jadi gak udah punya home sendiri Mereka harus kreatif banget sih Untuk bisa terus menghibur penontonnya sih Jadi itu adalah Rock and Troll Kita langsung masuk ke NBA Playoff hari ini Kita akan bahas beberapa game Ya of course pertama Game yang paling seru Dan gue coba bisa mikir Gimana caranya Nets bisa kalah Kayak tadi ya Karena Kyrie dominated the fourth quarter Dan itu hanya untuk kalah Dengan layupnya Jason Tatum at the end Celtics hari ini benang game pertama Atas Brooklyn Nets dengan skor 115-114 Pertama gue mau kasih kredit kepada Ine Yudoka Yang double team si Kyrie Defense-nya luar biasa banget Itu at the end Lalu juga forcing Durant to take a very tough shot And after that Gak call timeout Di 15 detik terakhir men Dia percaya sama pemainnya Dia percaya bahwa Pemainnya akan make the right decision And of course ini juga ngebuat Defense-nya si Nets Gak bisa set up Defense-nya Nets Lalu scrambled banget menurut gue Mencari siapa yang bisa dijaga And this is match props men Ini Yudoka First playoff game Rookie coach this season Dan dia bisa make decision Kayak gitu menurut gue tuh Hal yang luar biasa banget And of course Salut banget sama Marcus Merts Semua orang nyangka Marcus Merts akan tembak Semua nyangka dia akan tembak Tapi ternyata Dia malah break down Defense-nya si Brooklyn Nets And made the perfect pass Kualitas itu For the spin and the game Winning layup Of course Salah juga mainnya Celtics menurut gue Dengan waktu yang sisa Mungkin 15 detik tuh Kita juga mungkin ngerasa cepet banget Tapi mereka tuh kayak Slow Mereka bener sabar banget Ngelihat The best option Yeah everything happens so fast Menurut gue dan apes banget Untuk si Brooklyn Nets Kalahnya di detik-detik akhir aja Tapi Tatham pintar banget Membaca situasi Menurut gue Kalo kalian lihat di foto ini Di paint area Ini pemainnya pendek-pendek semua Goran Drugish Dan juga Caddy Irving Yang gak mungkin ngeblok si Jason Tatham Sedangkan si Katie Gue gak tau di atas Ngapain Ngebelakangin Tatham Dan bener Ini menurut gue Pinternya Tatham aja Melihat situasi sih Untuk melakukan cut ke dalam sih And Tatham hari ini selesai dengan 31 poin 8 asis Jalen Brown Yang hidungnya bocor Selesai dengan 23 poin Marcus Smart Menyumbang 20 poin Tapi Menurut gue Orang gak banyak ngasih kredit Ke pemain ini Yaitu Al Horford Al Horford Yang dikatain sama Bruce Brown Ternyata hari ini dia membuktikan Dia gak defensive Apa namanya Gue aja lupa bahasa Inggris ya Liability He's not a defensive liability Malah dia ngasih tunjuk Kalau hari ini Defensi dia cukup bagus Apalagi kalau switches Tadi yang terakhir pun Dia jaga Kyrie Jaga Kyrie terakhir dia Yang bikin Kyrie Gak bisa gerak menurut gue Much credit Kepada si Al Horford Daddy Ada yang panggil apa sih Daddy Al He was amazing Tapi gue bingung aja sih Gak banyak yang ngomongin dia sih Kepala dia 20 poin Dan 15 ribon Menurut gue He was a key component sih Untuk bisa Celtics menang hari ini Untuk Nets Man Ini kehilangan Kesempatan besar banget sih Untuk mereka bisa Take home court advantage Kyrie Went on guard mode In the fourth quarter Kalau kalian liat Dia 18 poin Dan juga selesai dengan 39 poin Kyrie jago banget sih Man His shot Making ability though Wow Itu tadi dijaga Depannya Marcus Smart Juga sama dia Ditembak Cuma dia sidestep ke kiri Itu masuk Gila sih menurut gue Si kyrie sih Tapi emang dia public enemy Banget Ada yang tulis Kyrie Irving is the enemy Nah kita tau Semua pasti dia Dikata-katain dengan kasar juga Sampai dia Memberikan jari tengah Setelah melakukan tembakannya And beberapa kali juga Mocking the Mocking the Fans of the Celtics Tapi kyrie harus sabar Kyrie Ingat Tadi kayaknya masih belum buka puasa Kayak gitu Semoga gak batal Puasanya kyrie hari ini Tapi kyrie harus lebih sabar Menurut gue Untuk menghadapi Fans-fansnya Celtics Yang memang agresif banget Dan juga terkenal Lumayan rasi sih Setau gue sih Jadi Harus lebih sabar lagi Tapi Hari ini KD sih Yang asem sih KD sayur menurut gue Mainnya Karena dia 23 poin Tapi membutuhkan 24 shot Di pertandingan ini Dia sering banget Kena double team Kesulitan banget Pokoknya dia nembus Untuk Defensa Celtics Tapi gue percaya Bahwa KD akan adjust Di game berikutnya Dan dia gak akan Nembak semburuk ini lagi Seharusnya ya And Yang gak bisa tidur Tapi hari ini Ada Nick Claxton sih Nick Claxton gak akan bisa tidur Dia free thrownya Satu dari lima Sedangkan Nets kalanya satu poin Kalau Nick Claxton masuk Satu aja Overtime itu Kok masuk satu aja Tapi dia masih solid Seluruh game Dia sangat bagus Saya rasa Defensa dia Dia melakukan Tiga block shot Jadi Nick Claxton Terima kasih Kedua juga sih Untuk Ini kayaknya game Mungkin Mungkin gue gak salah Mungkin gue salah Dia udah pernah main Tahun lalu ya Gue mau bilang Dia game pertama Yang playoff Saya minta maaf Tapi tadi Nets sayangnya Memang di quarter ketiga Dia keluar A little bit flat Agak gak fokus Dan itu jadi pembeda juga sih Di game kali ini Tapi game ini Asli seru banget sih I'll take six more This game Seru banget sih Lu tuh bisa ngeliat Pemain-pemainnya Dari kedua tim itu Yang jagoannya Superstar itu Make big shot So bener entertaining banget Memang gue sih Hari ini ya Oke Bulls juga kehilangan Kesempatan besar Untuk steal game one Bulls kalanya 93-86 Dari Milwaukee Bucks Big three-nya Mengecewakan banget sih Demar Fudge And of course Zach Levine They miss Those three players Miss the three biggest shots Of this game Mereka combine Dua pesatu dari 71 Dua pesatu dari 71 Menurut gue Just no excuse Apalagi tadi Untuk si Vudge Yang miss beberapa layup juga Demar Rosen gak show up Di game kali ini Demar tuh main banget Mid range-nya sayur Padahal biasanya Automatic Dia keluar dari mid range Demar Enam dari 25 Tapi Ya Ada yang panggil dia Play of Demar Katanya kalau Demar lagi play Memang sejarahnya selalu gak gitu bagus Mainnya Tapi menurut gue Hari ini Billy Donovan juga punya Punya peran Dalam kekalahannya Bulls ini Tapi gue paling kesel Pas dia sub out si Alex Caruso Zara pasti bisa relate Pas dia Sub si Caruso Di lima menit terakhir itu Tiba-tiba si Buck langsung score 6 poin Apalagi kita tau Caruso di game kali ini Men Dia hustlenya luar biasa Effortsnya luar biasa Defense juga luar biasa Tapi malah dikeluarin Dan Akhirnya Dia cuma duduk Satu menit doang tuh Akhirnya kan Kira-kira dia nyetak 6 poin Langsung si Bucknya Jadi menurut gue Agak blunder Tapi mungkin kalau si Alex Caruso Stay in the game Itu mungkin bisa Hasilnya berbeda Menurut gue sih Tapi Billy Donovan Men juga sebenarnya Beberapa kali punya kesempatan Untuk challenge Beberapa questionable call Dari Wasid Yang pertama tadi ada Zach Levine lagi layup Dan nabrak si Chris Middleton Itu di callnya offensive foul Pahal itu jelas-jelas Menurut gue Chris Middleton-nya gerak sih Dan It's supposed to be an N1 Dan yang kedua adalah Patrick Williams Itu Di belakang Dilompatin sama Yanis Menurut gue itu Over the back Kalau itu over the back Yanis akan fall out Dan itu bisa jadi Pembeda juga Untuk hasil pertanyaan Jadi Sayang banget sih Dia gak Dia gak challenge Setelah satu call tersebut Itu Menurut gue Kind of cost the game Untuk Chicago Bulls And Bucks hari ini Mainnya jelek banget Menurut gue hari ini 21 turnovers 10 dari 8 3 point-nya Yanis fall trouble Most of the fourth quarter Dengan main Tapi gue gak yakin Bucks akan main Sejelek ini lagi sih Jadi ini sebenarnya Emang kasihempatannya boost Untuk bisa menang Karena menurut gue Abis ini pasti They gonna pick it up Karena hari ini Menurut gue mungkin Si Bucksnya agak rusty I think they had a One week break Setahu gue Tapi Yanis 27 point Dan 16 ribon But the X factor Is Brooke Lopez 18 points Dan tadi ada beberapa Big shot juga At the end Man Brooke Lopez Gonna be big Man Emang Perlu berapa Perlu berapa sih Untuk si Bucks ini Sukses di playoff Karena Chris Milton Belum jadi Michael Jordan Dia belum jadi Prime MJ hari ini Masih ancur Lebur mainnya hari ini Ada yang bilang Tadi fans Si Bucks Aduh Cepetan dong Cycle-nya dong Biar cepet-cepet jadi Michael Jordan Si Chris Milton Ngakak banget sih Mereka berharap banget Chris Milton Akan jauh Tapi Chris Milton Memang dipulukan juga Sih Mereka bisa Melangkah jauh Ataupun juga Kalau ingin Back to back Jadi champion Oke Berikutnya kita pindah Ke Phoenix Suns Yang membuka playoff run Mereka dengan menang 119 atas Pelicans Point guard Chris Paul Was amazing Di fourth quarter He took over The game Dengan mencetak 19 Dari 30 poinnya Di quarter keempat Dia pun juga hari ini Selesai dengan 10 Assist dan 7 Rebound It's just fun man To watch Chris Paul Take over In the fourth quarter Men gila dia Nembak Midrange Dia nge-steal Dia assist Semuanya men Kok gak asal tuh Dia scored Or assisted In 23 Points Of the last 31 points Of the Phoenix Suns Jadi Impactnya dia Di quarter keempat Dia besar banget Karena Tadi sebenarnya Pelakin sempat Mau coba Kejar-kejar Dikit Tapi Diberhentikan langsung Sama Chris Paul Gue penasaran Tapi Katanya Chris Paul tuh Dikasih tau Jemal Crawford To shoot the ball more In the second half Gue penasaran Si Jemal ngasih taunya Gimana ya Apakah Whatsapp Atau Atau di TV Tadi ya Gue gak nonton Soalnya Jadi gue penasaran Hal tersebut Yang pasti Gara-gara Jemal Crawford Si CP3 Di bawah kedua Jadi jago sih Ya tahun ini Semoga CP3 curse Akan hilang Semoga dia bisa jadi juara Di umurnya Yang udah segitu Menurut gue Dia single handedly Close out the game tuh That was very Very Apa ya Entertaining Dan juga Amazing Menurut gue Untuk dia di umurnya Segitu sih And the book also held A solid game 25 poin 8 assist Di Andre Ayton 21 poin 9 rebound Dan juga 4 block shot Fun stats Dari jagoan kita Mikael Bridges Defensive player of the year Please Di first half Yang dijaga oleh Mikael Bridges Tembakannya 0-10 Tapi secara keseluruhan Di game ini Yang dijaga oleh Mikael Bridges Itu 2-16 Jadi emang impactnya Di defense besar banget Dan CJ McCollum Saat dijaga sama Mikael Bridges Itu 0-9 And this is why Menurut gue Mikael Bridges Harus jadi Defensive player of the year Ya Tapi emang secara keseluruhan Juga defense Si Suns Solid banget Mereka sekarang 47-0 Saat bisa menahan Tim lawannya Di bawah 110 poin Pelicans Tadi sempat Made this game Pretty interesting Mereka Killed the Suns On the rebounding department Menurut gue sih 55-35 Reboundnya Perbedaannya Dan itu Menurut gue Kenapa sih Pelicans bisa Bersaing juga Sedikit-sedikit Dengan Phoenix Suns Jonas hari ini 25 rebound guys 25 rebound Tapi karena kuncinya Untuk Pelicans itu Tinggal hit their shot Karena Dengan defense-nya Suns emang susah sih Ngomong seperti itu Tapi mereka harus bisa Find a way Untuk offense-nya mereka Agak bisa lebih Panas Mereka hari ini Nembaknya hanya 38% aja From the floor CJ 25 poin Brandon Ingram Has to be better Dia hanya 18 poin aja Kalo BI Cuma 18 poin Man Sehingga lebih tough For the Pelicans Untuk bisa menang sih Di series ini And of course Semoga dapet satu game Karena gue pengen ke Phoenix Gue udah beli tiket ke Phoenix Actually Untuk game kelima Jadi Jangan di sweep please Karena gue ingin mencoba Untuk interview pelatihnya Derek juga Yaitu Bryce Drew Di Phoenix Jadi Semoga gak sweep ya guys Oke Miami Heat Hari ini membantai Atlanta Hawks 115-91 Mereka meyakinkan sekali Menangnya Defense-nya Heat Gak ada obat Defense-nya Heat Sampai bikin si Trey yang mati kutu Trey Satu dari dua belas Tembakannya hanya Lapan poin aja Dan mungkin game terburuknya Trey Kali selama gue nonton NBA playoff Trey yang kasian sih Tapi tadi mukanya sih Ditoyor sama Kyle Lalu juga sekali Ditackle sama si Kyle Loryu Hampir aja di ankle Bener di Wah gila sih Bener dikasarin banget sih Hari ini agak Dia gak nyaman di lapangan sih Jadi physicality-nya si Heat Tadi bener-bener ganggu banget Si Trey yang Di next game Hawks harus bisa mikirin Cara sih gimana Untuk mecahin Zone defense-nya si Miami Heat Tadi mereka di zone defense Mereka langsung bingung juga Gak bisa ngapa-ngapain And kalau gak salah tadi Field goal-nya Bogdan sama Trey Gue lupa catat Kalau gak satu dari dua full sih Gila Bogdan sama Trey Satu dari dua full tuh Agak sadis menurut gue sih ya Dan bintangnya itu Miami Heat Menurut gue hari ini Dan Duncan Robinson Yang selesai dengan 27 poin 8 dari 9 3 poinnya Kalau Duncan bisa Konsisten Seperti ini mainnya Wow Kati Miami Gini Ngeri sih Katanya Duncan pun Ini is all about Confident levelnya dia aja sih Karena kadang-kadang Dia suka gak pede aja Katanya untuk nembaknya Of course Jimmy also had a solid game Dengan 21 poin Hawks gak ada capella Susah sih Hawks gak ada capella Berasa banget Menurut gue sih Untuk di paint area-nya Dan juga gak ada yang rebound juga sih Jadi I mean This could be a short series juga Oke Kalau gitu Dalam selesai ke prediksi Gue lagi bawa Di Prediction Gang Prediction Gang Dari 70 orang Sisa 26 orang Yang survive At the end of the season Ya Kalau kalian mungkin Gue lagi bawa gini Mungkin pilih lawan aja Gue pilih Lawannya yang gue pilih Besok ada 3 pertandingan Of course Yang paling Gue pengen nonton Sebenernya Ada Warriors Tapi gue pengen liat Dallas Gue pengen liat Dallas Besok ini Apakah dia akan bounce back Atau tidak Donchich Kayaknya juga gak akan main Masih Walaupun Donchich Doubtful Which is Masih ada kemungkinan Kayak mungkin 10% Bisa main Tapi menurut gue Gak akan dipaksain Tapi mereka harus menang nih Kalau mereka kalah 0-2 Ini akan repot banget Jadi Besok gue akan memilih Dallas plus 6 Loh Newtages Kalau kalah Mungkin mereka kalah 3 poin Atau 2 poin Ya sih Maksimum sih harusnya ya Tapi semoga aja Dallas gak sayur So good luck everybody Sekarang kita masuk ke Top Styles Top Styles kita mulai Dengan sepatunya Jason Tatum Jordannya di hari ini Ini temanya Ruffles Ini adalah Cheap sih Ada tulisannya Flaming Hot Di tongnya Dan ini menurut gue Unik banget sih Warnanya Dan juga desainnya And Steph Curry Kemain pake Curry 6 Dengan tulisan Oakland Giving props Untuk Tempat lamanya Kandang lamanya Warriors And berikutnya ada Bones Highland Yang pake sepatu Under Armour Menurut gue keren Tapi kayaknya strap Hologramnya Yang bikin eye catching Banget sih Dan terakhir ada Sepatunya Anthony Edwards Ini Adidasnya Gue gak tau Adidas apa Tapi detail sepatunya sih Keren banget sih Gue gak tau ada Vibes Yeezy nya juga Kayaknya menurut gue Dan ya itu adalah Top Styles hari ini Kita pindah ke Top Place Kita mulai dengan Gabe Vincent Yang throws the alley Pada Jimmy Butler Lalu juga ada Giannis nih Yang ngoper ke dirinya sendiri Dengan Lewat apa Dengan menggunakan Backboard And two handed slam And of course Jason Tatum With the game winning layup Hari ini Melawan Brooklyn Nest Dan terakhirnya Jemar kemana Ada game winning 3 point juga Di ABL ya 3x3 di Bali How is that been going I don't even know What's going on Siapa yang udah juara Gue juga gak tau Tapi Kayaknya timnas cowo juara ya So Timnas cowo Sebesar juara 3x3 ABL Nah yang cewek Kayaknya mungkin Itu kalian Saigon kali ya Saigon lagi diomongin semua Truong Twins Pemain Gonzaga Yeah They're really good though I've seen the highlights They're really good They kayak jago passing juga Suka passingnya Flashy-flashy gitu So yeah Hopefully you guys catch ABL games Gue sih gak tau apa-apa Jadi jantan nyoba guys yang gue gak nonton Kalian sama sekali Jujur aja But yeah Player of the day Gotta give it to Jason Tatum Dengan 31 point 8 asis Dan juga A game winning layup That layup was huge man Itu kalo gak ada layup itu Celtics ilang home court advantage So that is why He is our player of the day Time out geng Sampai disini dulu Time outnya Kita ada di akhir acara We appreciate you Yang nonton secara full Time out hari ini Besok kita balik lagi pasti Karena Besok main Kita penasaran dengan Dub Nation Besok apakah Bisa menang jauh lagi Atau gak melawan Denver Nuggets But I'm excited to watch the playoff tomorrow Enjoy my day tomorrow Yeah after this I'm ready to sleep man It's 4.30 in the morning But yeah once again guys Thank you so much man For your amazing Amazing support And your continuous Love and support For this channel Really appreciate everybody Yeah Jangan put up like Jangan put up comment And we'll see you guys again tomorrow Peace out Jangan put up like Terima kasih.